Intro Tahukah kalian, mengapa mata uang rupiah bisa melemah? Disini ada beberapa faktor yang membuat rupiah kita jadi melemah Salah satunya, perekonomian di Amerika Serikat semakin meningkat Komoditas ekspor di Indonesia harganya menurun atau bahkan anjlok Impor barang yang tinggi, Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga Lantas, dengan beberapa poin di atas, siapakah yang harus disalahkan? Simak video berikut Ya, kesalahan fatal menurut saya di era pemerintahan Presiden SBI adalah Membiarkan rupiah sangat kuat Dari catatan saya, saya melihat bahwa rupiah itu sempat menyentuh 8.455 Dan itu di era tahun 2009-2011 Itu adalah momen di mana rupiah itu sempat menyentuh terkuatnya 8.455 Dan kemudian pada saat itu DXY atau US Dollar Index itu mencapai 74-76 Dan dibiarkan rupiah itu menguat sampai kurang lebih sekitar 4 tahun Itu rupiah antara 9.500 dan di bawah 10.000 selama 4 tahun Anda bisa bayangkan, sebuah negara yang seharusnya ekspor Kemudian kebijakan ekspornya tidak jelas Birokrasinya bertele-tele Hukum buru atau labornya kacau balau Kemudian mata uang rupiah sangat kuat Bagaimana seorang eksporter ini bisa bertahan? Akhirnya, gebrakannya adalah semua import Yang import makin luar biasa, barang dari Cina masuk Akhirnya apa? Yang harus ditanggung adalah Beberapa tahun kemudian terjadi gelombang current account deficit Apakah itu pencitraan dari Presiden SBA? Menurut saya, ini dimuati kembali lagi Dia tahu bahwa momen pemerintahannya sudah selesai Dan dia akan memberikan hal yang sulit untuk pemerintah berikutnya Sama seperti anak nama yang bilyard Pada saat anak nama yang bilyard, kita selalu menempatkan bola kita sulit untuk musuh kita berikutnya Dia tahu bahwa nama saya akan harum Mungkin, ya ini asumsi saya Nama saya akan harum kalau saya membuat rupiah itu kuat Dan Presiden berikutnya dia akan menanggung yang namanya current account deficit Itu sudah pasti, karena ini theoretically begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!